Rumputnya berstandard FIFA Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya Tolong jangan diganti-ganti Musik Musik Saya dan teman-teman tidak mengajak Bapak untuk main bola Saya hanya mau nanya Gimana cara Bapak memajukan prestasi sepak bola di Maluku Soalnya nih Pak Di Ambon aja ada kampung sepak bola Namanya kampung Tulehu Ada orang Tulehu Ya ini kampung sepak bola Pak Nah yang saya mau tanya Bapak jelaskan strategi Bapak Untuk memajukan sepak bola di Maluku Pak Silahkan 2 menit waktunya Pak Waduh Ada yang bilang sulit menjelaskan 2 menit Saya dikasih 2 menit sekarang Bung Rizal Anda gak adil gitu Gini Ini saya baca buku Jalan lain ke Tulehu Pak kebetulan Kebetulan kalau kayak Tulehu itu normalnya lewat depan Kalau lewat sini juga jalan lain kebetulan Bisa tembus Tulehu ini Bisa tembus Tulehu ya Jadi udah tepat itu Oke syukurlah kalau gitu Tolong dikurangi dari 2 menit ya Ngomongan dia ya Nah saya baca buku ini Jalan lain Tulehu Sepak bola ini bagian dari kultur disini Betul tidak? Bagian dari kebudayaan Karena itu harus kita berikan kesempatan Untuk bibit-bibit muda tumbuh berkembang Dan sepak bola ini Sudah menjadi terbukti di Maluku Menjadi salah satu alat pemersatu Betul tidak? Sampai jadi cerita Cahaya dari timur Dan ada bintangnya disini Safira Boleh lihat dong Safira Ini ada Safira disini Tuh Soalnya pas depan saya nih kelihatan Safira disitu Jadi Bintang dari timur Kami ingin Agar Sepak bola ini tumbuh Jadi Apa yang kami ingin lakukan? Kami akan membangun Stadion Bukan stadion maaf Lapangan-lapangan sepak bola Di kampung-kampung Yang berstandar FIFA Rumputnya berstandar FIFA Jangan diganti-ganti nanti rumputnya ya Tolong jangan diganti-ganti itu rumput Karena ganti-ganti itu bikin repot nantinya Nah Ini Lapangan sepak bola rakyat Rumputnya standar FIFA Dengan ada tribun penonton Dan Ini gratis digunakan oleh rakyat Sekarang pertanyaannya Panis Bapak merencanakan itu Memang pernah dikerjain? Ya Di Jakarta Kami bangun lapangan standar FIFA Di tengah-tengah kampung-kampung kumuh dan padat Lapangannya Dengan rumput FIFA Kenapa di tengah-tengah kampung padat? Saya sampaikan waktu itu Kepada semua Kenapa kami ingin bangun lapangan kerbut? Begitu banyak anak-anak potensial bermain sepak bola Tapi mereka dari keluarga yang kurang mampu Taruh depan aja Dari keluarga yang kurang mampu Akibatnya apa? Ini saya taruh sini ya Akibatnya apa? Mereka tidak pernah merasakan fasilitas yang bertaraf internasional Kami bangun itu di tengah perkampungan Dan kami berikan tulisan amat besar Bahwa lapangan ini tidak untuk dikomersialkan Lapangan ini untuk dipakai oleh rakyat kebanyakan Yang daftar duluan dapat Itu dilakukan untuk apa? Biarkan anak-anak kita Walaupun latar belakang keluarganya belum sejahtera Mereka bisa merasakan main sepak bola Di lapangan yang setara Dengan lapangan-lapangan yang digunakan Di stadion-stadion internasional seluruh dunia Apa yang kami harapkan? InsyaAllah jadi inspirasi Hari ini kami bermain di lapangan kelas FIFA InsyaAllah nanti jadi pemain internasional Yang bisa membawa nama baik Indonesia Jadi kami melihat banyak lapangan standar FIFA Hanya bisa dinikmati oleh anak-anak dari keluarga Mampu Karena sekali main mereka harus bayar yang cukup mahal Biarkan negara menyiapkan fasilitas kelas dunia Tanpa harus bayar Supaya rakyat merasakan Republik hadir untuk semuanya Saya Iryana Mardanus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Atau media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya